Yo, wassalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai China dikabarkan sukses menguji rudal hipersonik berkemampuan nuklir Agustus lalu Hal itu menunjukkan peningkatan kemampuan signifikan yang sukses membuat intelijen Amerika Serikat terkejut Eh, ayam, ayam, ayam Demikian dikatakan Financial Times yang mengutip 5 sumber rahasia Dikutip dari laman channel News Asia Senin 18 Oktober lalu Laporan pada Sabtu malam 16 Oktober menyatakan Militer China meluncurkan roket yang membawa kendaraan hipersonik Yang terbang melalui orbit rendah Mengelilingi dunia sebelum kembali lagi ke garis luncurnya Menuju sasaran yang melesat sekitar 2 lusin mil Tes tersebut menunjukkan China telah membuat kemajuan yang mencengangkan dalam hal senjata hipersonik Dan jauh lebih maju daripada apa yang disadari pejabat-pejabat intelijen Amerika Serikat Wajar sih kaget Demikian dikatakan laporan tersebut sebagai mana mengutip orang-orang yang diberi pengarahan tentang intelijen Terkait hal itu, Kementerian Pertahanan China tidak segera memberikan respon Padahal Reuters hari minggu lalu sudah mengirim fax untuk meminta klarifikasi Ya iyalah kagak mengomong, ngapain juga ngomong sama media Amerika Jawaban China paling banter, no comment Amerika Serikat dan Rusia juga sudah mengembangkan rudal hipersonik Selain 2 negara itu, ada juga Korea Utara yang bulan lalu menyatakan mulai melakukan pengembangan rudal hipersonik Indonesia apa kabar nih Pak Harto? Eh salah Pak Jokowi 2019 lalu, China memamerkan sejumlah persenjatan canggih Termasuk rudal hipersoniknya yang dinamai DF-17 DF-2 Dongfeng Kalia Senjata hipersonik sulit untuk dilumpuhkan Tak lain karena rudal ini terbang menuju sasaran dengan ketinggian yang lebih rendah Termasuk dengan kecepatan yang sangat tinggi 5 kali kecepatan suara atau sekitar 6200 km per jam Sekian dulu dari kita untuk episode kali ini obic 환ach kecil Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.